Ego dan It, buku karya Sigmund Freud Bagian keempat, dua golongan insting Sudah kita katakan bahwa jika pembedaan yang kita buat atas pikiran menjadi it, ego, dan superego merepresentasikan adanya kemajuan dalam pengetahuan kita Pembedaan itu seharusnya memungkinkan kita untuk memahami hubungan-hubungan dinamis dalam pikiran secara lebih utuh dan mendeskripsikannya dengan lebih jelas Kita juga sudah menyimpulkan bahwa ego terutama berada di bawah pengaruh persepsi dan bahwa secara umum persepsi bisa dikatakan memiliki signifikansi yang sama bagi ego Sama seperti signifikansi insting bagi It Pada saat yang sama, ego mendapat pengaruh insting yang juga yang seperti It Sebagaimana kita ketahui, hanyalah sebuah bagian yang dimodifikasi secara khusus Baru-baru ini, saya mengembangkan satu pandangan tentang insting Yang disini akan saya pegang dan saya gunakan sebagai basis dari pembahasan-pembahasan lebih jauh Menurut pandangan ini, kita harus membedakan dua golongan insting Yang salah satunya, insting seksual atau eros Sejauh ini adalah yang mudah dilihat dan bisa diakses untuk dikaji Ia tidak hanya mengandung insting seksual yang tak terhalang Dan impuls-impuls instinktif dari satu tujuan yang terhambat Atau tersublimasi yang diderivasikan dari situ Tetapi ia juga mengandung insting pelestarian diri Yang harus dikaitkan dengan ego Dan yang pada permulaan kerja analitis kita Kita punya alasan bagus untuk mengontraskannya dengan objek insting seksual Golongan insting yang kedua tidak terlalu mudah untuk ditunjukkan Pada akhirnya, kita menengarai bahwa sadisme adalah representasinya Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teoretis Didukung oleh biologi Kita mengemukakan hipotesis tentang insting kematian Yang tugasnya adalah membawa kehidupan organik kembali ke keadaan tidak hidup Di sisi lain, kita mengandaikan bahwa eros Dengan memunculkan kombinasi yang semakin luas jangkauannya Dimana zat-zat kehidupan disebar Dengan tujuan membuat kehidupan menjadi lebih kompleks Dan pada saat yang sama, tentu saja melestarikannya Dengan cara demikian Kedua golongan insting itu akan bersifat konservatif dalam pengertiannya yang paling ketat Karena keduanya akan berupaya Menegakkan lagi keadaan segala sesuatu yang terusik oleh kemunculan kehidupan Kemunculan kehidupan Dengan demikian menjadi sebab berkelanjutannya kehidupan Dan juga pada saat yang sama berusaha keras mencapai kematian Dan kehidupan itu sendiri akan menjadi konflik dan kompromi antara kedua kecenderungan ini Persoalan asal mula kehidupan akan tetap menjadi persoalan kosmologis Dan persoalan tujuan dan maksud kehidupan akan dijawab secara dualistis Berkenaan dengan pandangan ini Satu proses fisiologis khusus Akan dikaitkan dengan masing-masing dari dua golongan insting tersebut Kedua golongan insting itu akan aktif dalam setiap partikel substansi yang hidup Walaupun dalam proporsi yang tidak sama Sehingga salah satu substansi bisa menjadi representasi eros yang utama Hipotesis ini tidak memberikan penjelasan apapun tentang cara Dalam mana dua golongan insting itu menyatu, bersampur, dan saling melebur Tetapi bahwa hal itu berlangsung secara teratur dan sangat ekstensif Adalah satu asumsi yang sangat diperlukan untuk konsepsi kita Tampaknya sebagai akibat dari kombinasi organisme-organisme uniseluler Menjadi bentuk-bentuk kehidupan yang multiseluler Insting kematian sel tunggal bisa dinetralisasi dengan sukses Dan impuls-impuls destruktif bisa dialihkan ke dunia luar Melalui perantaraan satu organ khusus Organ khusus ini tampaknya adalah organ otot Dan insting kematian dengan demikian akan tampak mengungkapkan diri Walaupun mungkin hanya sebagian Sebagai sebuah insting destruksi yang diarahkan ke dunia luar Dan organisme-organisme lain Begitu kita sudah menerima gegasan tentang fusi satu sama lain Kedua golongan insting itu Kemungkinan sebuah defusi yang kurang lebihnya lengkap Insting-insting itu memaksakan dirinya pada kita Komponen sadistis insting seksual adalah contoh klasik Sebuah fusi instingtif yang berhasil Dan sadisme yang menjadikan dirinya independen Sebagai sebuah penyimpangan adalah tipikal sebuah defusi Walaupun bukan yang dibawa sampai ke titik ekstrim Kita memahami bahwa untuk keperluan pelepasan biasanya Insting destruksi digunakan untuk melayani eros Kita menduga bahwa serangan ayan adalah produk dan indikasi sebuah defusi instingtif Dan kita memahami bahwa defusi instingtif dan kemunculan mencolok menghadapi pertimbangan tertentu diantara efek-efek beberapa neurosis parah Misalnya neurosis obsesif Membuat sebuah generalisasi cepat Kita bisa menebak bahwa esensi sebuah regresi libido Misalnya dari fase genital ke fase sadistis anal Terletak pada satu defusi insting-instingt Persis seperti dengan cara sebaliknya kemudian dari fase sebelumnya ke fase genital definitif Akan dikondisikan oleh pemerolehan komponen-komponen erotis Muncul juga pertanyaan mengenai apakah ambivalensi biasa yang seringkali luar biasa kuat Dalam kecenderungan inherent pada neurosis Tidak boleh dipandang sebagai produk dari sebuah defusi Meskipun demikian, ambivalensi adalah satu fenomena yang sedemikian mendasar Sehingga lebih mungkin ia merepresentasikan satu fusi instingtif yang belum selesai Sudah sewajarnya kita berpaling sepenuh minat untuk menyelidiki Apakah memang tidak ada koneksi-koneksi instruktif yang perlu dirunut Antara struktur yang kita asumsikan ada ego, super ego, dan idik Di satu pihak dan kedua golongan insting itu di lain pihak dan lebih jauh Apakah prinsip kesenangan yang mendominasi proses mental dapat ditunjukkan Memiliki hubungan konstan baik dengan kedua golongan insting Maupun dengan pembedaan-pembedaan tersebut yang kita kembangkan dalam pikiran Tetapi sebelum kita membahas ini Kita harus menyingkirkan keraguan yang timbul berkenaan dengan istilah-istilah Di mana problem itu dinyatakan Benar, memang tidak ada keraguan tentang prinsip kesenangan Dan pembedaan dalam ego memiliki justifikasi klinis yang kuat Tetapi pembedaan antara dua golongan insting Tampaknya tidak cukup meyakinkan dan mungkin saja fakta-fakta Analisis klinis yang akan menghilangkan pretensinya bisa ditemukan Salah satu fakta semacam itu tampaknya memang ada Untuk pertentangan antara kedua golongan insting itu Kita bisa mengajukan polaritas cinta dan benci Tidak ada kesulitan untuk menemukan representasi eros Tetapi sungguh melegakan bahwa kita menemukan satu representasi insting kematian Yang sulit dimengerti itu dalam insting destruksi Yang jalan ke situ ditunjukkan oleh kebencian Saat ini pengamatan klinis tidak hanya menunjukkan bahwa dengan keteraturan yang tak disangka cinta Ada ditemani oleh kebencian ambivalensi Kebencian dan bahwa bukan saja dalam hubungan manusia Seringkali kebencian adalah awal dari cinta Tetapi juga bahwa dalam sejumlah keadaan benci berubah menjadi cinta Dan cinta menjadi benci Jika perubahan ini lebih dari sekadar pergantian seiring waktu Jika katakanlah salah satu dari keduanya benar-benar berubah menjadi yang lainnya Jelas, ini menggoyahkan satu pembedaan yang sangat mendasar Seperti pembedaan antara insting-insting erotis dan insting-insting kematian Pembedaan yang mengandaikan proses fisiologis yang berjalan dalam arah yang berlawanan Sedangkan kasus di mana seseorang mula-mula mencintai dan kemudian membenci orang yang sama Atau sebaliknya Karena orang itu memberinya alasan untuk itu Jelas tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan kita Begitu pula halnya dengan kasus lain Di mana perasaan cinta yang belum terwujud Perasaan cinta yang belum wujud Mengungkapkan diri untuk mulai dengan permusuhan dan kecenderungan-kecenderungan agresif Karena mungkin saja disini komponen destruktif Dalam objek kateksis bergegas, bergerak maju Dan baru kemudian menerima komponen erotis yang bergabung Tetapi kita tahu ada beberapa kejadian dalam psikologi neurosis Di mana lebih masuk akal untuk menganggap bahwa sebuah transformasi memang terjadi Dalam delusi penganiayaan Pasien menghalau keterikatan homoseksual yang terlalu kuat pada orang tertentu dengan cara khusus Dan akibatnya orang yang paling dia cintai itu menjadi penganiaya Yang menjadi sasaran agresifitas pasien yang seringkali berbahaya Di sini kita berhak menyisipkan satu fase sebelumnya yang sudah mengubah cinta menjadi benci Menyangkut kasus asal mula, homoseksualitas, dan juga deseksualisasi perasaan sosial Penyelidikan analitis baru belakangan ini saja mengajari kita untuk mengakui bahwa Ada perasaan-perasaan keras, persaingan yang mengundang kecondongan-kecondongan agresif Dan bahwa baru setelah perasaan-perasaan tersebut bisa diatasi Objek-objek yang tadinya dibenci menjadi objek yang dicintai atau menimbulkan sebuah identifikasi Timbul pertanyaan, apakah dalam kejadian-kejadian tersebut kita mengasumsikan Adanya satu transformasi langsung dari benci menjadi cinta? Jelas bahwa di sini perubahan itu murni bersifat internal Dan satu perubahan dalam perilaku objek tidak memainkan peran di dalamnya Meskipun demikian, ada kemungkinan mekanisme lain yang kita ketahui dari penyelidikan analitis Atas proses terkait perubahan dalam paranoia Satu sikap ambivalen sudah hadir sejak awal Dan transformasi dilakukan melalui satu peralihan reaktif kateksis Energi diambil dari impuls erotis dan ditambahkan pada impuls yang bermusuhan Tidak persis, sama, tetapi sesuatu yang menyerupai itu terjadi ketika persaingan bermusuhan yang berujung pada homoseksualitas sudah diatasi Sikap bermusuhan itu tidak punya prospek kepuasan Akibatnya karena alasan-alasan ekonomi setepatnya ia digantikan oleh sikap mencintai Yang memiliki lebih banyak prospek kepuasan dengan kata lain kemungkinan pelepasan Oleh karena itulah kita melihat bahwa dalam semua kasus tersebut Kita tidak diwajibkan mengasumsikan sebuah transformasi langsung dari benci menjadi cinta Yang tidak akan cocok dengan pembedaan kualitatif antara kedua golongan insting Meskipun demikian akan tampak bahwa dengan mengumumkakan mekanisme lain Perubahan cinta menjadi benci ini diam-diam kita membuat asumsi lain yang layak dinyatakan secara eksplisit Kita menganggap seolah-olah dalam pikiran entah itu dalam ego maupun dalam id Ada sebuah energi tak tergantikan yang secara mandiri netral Bisa ditambahkan pada sebuah impuls erotis atau destruktif yang bisa dibedakan secara kualitatif Dan menambah kateksis totalnya Tanpa mengasumsikan keberadaan sebuah energi tergantikan Jenis ini tak bisa membuat kemajuan Satu-satunya pertanyaan adalah dari mana ia berasal Termasuk bagian dari apakah ia dan apa yang diisyaratkannya Persoalan sifat impuls instinktif dan ketahanannya di sepanjang Sebagai berbagai perubahannya masih sangat gelap Dan hampir belum pernah dipecahkan sampai saat ini Dalam insting-insting komponen seksual Yang terutama bisa diakses dengan pengamatan Mungkin saja memahami beberapa proses yang termasuk dalam kategori yang sama dengan apa yang sedang kita bahas Kita tahu misalnya bahwa ada semacam komunikasi antara insting-insting komponen Bahwa sebuah insting yang berasal dari sumber erotogenik Tertentu mengubah intensitasnya untuk memperkuat komponen insting lain Yang berasal dari sumber lain Bahwa kepuasan satu insting bisa menggantikan kepuasan insting lainnya Dan lebih banyak fakta tentang sifat yang sama yang pasti mendorong kita Untuk menjajaki hipotesis tertentu Lagipula Dalam pembahasan ini saya hanya mengajukan sebuah hipotesis Saya tidak menawarkan bukti apapun Tampaknya bisa dikatakan Sebagai pandangan yang masuk akal bahwa energi netral dan tak tergantikan ini Yang tentunya aktif dalam ego maupun dalam hidup Bermula dari cadangan narsistik libido bahwa itulah eros yang terdeseksualisasi Dalam kurung insting-insting erotis tampaknya benar-benar lebih plastis Lebih mudah dialihkan dan digantikan daripada insting-insting destruktif Tutup kurung Dari sini dengan mudah kita bisa terus mengasumsikan bahwa libido yang bisa digantikan ini Digunakan untuk melayani prinsip kesenangan dalam menghindari berbagai hambatan dan memudahkan pelepasan Dalam hal ini mudah melihat adanya pengabayaan tertentu Misalnya mengenai jalan di mana pelepasan berlangsung Selama ia bertempat entah bagaimana Kita tahu ciri ini Itulah karakteristik proses kateksis dalam hidup Ciri itu ditemukan dalam kateksis-kateksis erotis Di mana satu pengabayan yang janggal sehubungan dengan objek menampakkan diri Dan terutama itu tampak jelas dalam pemindahan-pemindahan kuasa yang muncul dalam analisis Yang pasti berkembang Tanpa memandang orang-orang yang menjadi objek pemindahan-pemindahan tersebut Belum lama ini, Reng tahun 1913 Menerbitkan beberapa contoh bagus Tentang cara dalam mana tindakan-tindakan neurotik balas dendam Bisa diarahkan pada orang yang salah Perilaku yang merupakan bagian dari ketaksadaran Semacam itu mengingatkan orang pada kisah jenaka tentang tiga penjahat desa Di mana salah seorang dari mereka harus digantung karena satu-satunya pandai besi di desa itu melakukan kejahatan berat Hukuman harus dilaksanakan meskipun bukan pada orang yang bersalah Pada saat mempelajari kerja mimpi, kita pertama kali menjumpai jenis kelonggaran ini Dalam penggantian-penggantian yang disebabkan oleh proses primer Dalam kasus tersebut, objek-objek itulah yang posisinya diturunkan menjadi tidak lebih dari kedudukan penting sekunder Persis sama dalam kasus yang sedang kita bahas itulah jalan-jalan pelepasannya Karena itulah karakteristik ego akan menjadi lebih spesifik baik Menyangkut pilihan atau sebuah ego maupun jalan pelepasan Jika energi yang bisa diganti ini adalah libido yang terdeseksualisasi Hal itu bisa juga dideskripsikan sebagai energi yang tersublimasi Karena hal itu akan tetap mempertahankan tujuan utama eros Yaitu menyatukan dan mengikat Sejauh hal itu membantu ke arah pembangunan persatuan Atau kecenderungan untuk bersatu Yang terutama menjadi karakteristik ego Jika proses berpikir dalam pengertian yang lebih luas Harus disertakan di antara pergantian-pergantian itu Maka aktivitas berpikir juga disuplai dari sublimasi kekuatan-kekuatan motif erotis Disini kita sampai lagi pada kemungkinan yang telah dibahas Halaman 25 Bahwa sublimasi bisa berlangsung secara reguler Melalui mediasi ego Kasus lainnya akan diingat kembali Dimana ego berurusan dengan objek kateksis pertama it Dalam kurung dan tentunya juga dengan objek kateksis yang belakangan tetap kurung Dengan mengambil alih libido Dan mengikatnya pada perubahan ego yang dihasilkan melalui identifikasi Transformasi dalam kurung libido erotis Menjadi ego libido Tentu saja melibatkan pembiaran tujuan seksual Sebuah deseksualisasi Yang jelas hal itu menerangkan fungsi penting ego sehubungan dengan eros Maka dengan mendapatkan libido dari objek kateksis Menetapkan diri sebagai satu-satunya objek cinta yang mendeseksualisasi atau menyublimasi libido ego Ego bergerak melawan eros Dan menempatkan diri untuk melayani impuls instinktif yang berlawanan Ia harus menyesuaikan dengan beberapa objek kateksis lain dari it Ia harus bisa dibilang berpartisipasi di objek-objek kateksis tersebut Kita akan segera kembali nanti pada kemungkinan lain konsekuensi aktivitas ego ini Hal ini tampaknya menyeratkan satu amplifikasi penting dari teori narsisme Pada awalnya sekali semua libido diakumulasikan dalam it Sementara ego masih dalam proses atau masih lemah It mengirimkan bagian-bagian dari libido ini ke objek kateksis erotis Dimana ego kini pertama kuat berusaha menguasai objek libido Ini akan memaksakan dirinya atas it sebagai cinta objek Narsisme ego dengan demikian merupakan ego sekunder Yang ditarik dari objek-objek Berulang-ulang kita mendapati ketika kita bisa melacak kembali impuls-impuls instinktif Bahwa mereka mengungkapkan diri sebagai derivasi eros Sekiranya bukan karena pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam risalah Di seberang prinsip persenangan Dan akhirnya karena konstituen-konstituen sadis yang melekatkan diri pada eros Kita pasti menemui kesulitan untuk bertahan pada sudut pandang dualistis fundamental kita Tetapi karena kita tidak bisa meloloskan diri dari pandangan itu Kita didorong untuk menyimpulkan bahwa insting kematian bersifat bisu Dan bahwa gegap gempita kehidupan untuk sebagian besarnya bermula dari eros Dan dari pertarungan melawan eros Hampir tidak diragukan lagi bahwa prinsip persenangan melayani id Sebagai kompas dalam pertarungan melawan libido Kekuatan yang menghadirkan berbagai gangguan ke dalam proses kehidupan Jika benar bahwa prinsip konstansi Fechner Mengatur kehidupan yang dengan demikian terdiri dari penurunan terus-menerus menuju kematian Maka klaim eroslah insting-insting seksual Yang dalam bentuk kebutuhan-kebutuhan instinktif Menunda tingkat penurunan dan memunculkan ketegangan-ketegangan baru Dipandu oleh prinsip kesenangan Dengan kata lain oleh persepsi ketidaksenangan menghalau ketegangan-ketegangan itu dengan beragam cara Hal itu terjadi mula-mula dengan selekas mungkin memenuhi tuntutan-tuntutan libido Yang tidak terdeseksualisasi Dengan berusaha mencapai kepuasan kecenderungan-kecenderungan seksual secara langsung Tetapi itu berlangsung dalam cara yang jauh lebih komprehensif Sehubungan dengan satu bentuk kepuasan tertentu Dimana semua tuntutan komponen bertemu dengan melepas Substansi-substansi seksual yang merupakan kendaraan-kendaraan yang penuh sesak Bisa dibilang oleh ketegangan-ketegangan erotis Pelontaran substansi-substansi seksual dalam tindakan seksual Bisa dikatakan terkait dengan pemisahan soma dan plasma nuftah Ini menjelaskan berbagai kemiripan kondisi Sesudah kepuasan seksual paripurna dengan kondisi sekarat Dan menjelaskan fakta mengapa kematian terjadi berjamaan Dengan tindakan sanggama pada beberapa hewan golongan rendah Makhluk-makhluk itu mati dalam tindakan reproduksi Karena setelah eros dilenyapkan melalui proses pemuasan Insting kematian leluasa memujudkan tujuannya Akhirnya, sebagaimana yang sudah kita ketahui Ego dengan menyublimasi sebagian libido untuk dirinya sendiri Dan tujuan-tujuannya Membantu it dalam pekerjaannya Menguasai beberapa ketegangan Dan tujuan-tujuannya